Halo semuanya, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di Dapet Karmintol Di video kali ini, Dapet Karmintol akan membuat Roti Jadol, yaitu Roti Garut Ini rasanya enak sekali, renyah Lumer di mulut Nah, sebelum kalian menonton video saya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video resep terbaru dari saya Nah, jika kalian penasaran Mau tau gimana cara membuat roti garut ini Sekarang langsung aja Yuk kita ke videonya, terima kasih Nah, untuk bahan utamanya Saya menggunakan 150 gram tepung garut Ini tepungnya tepung garut ya Kemudian Tambahkan sedikit daun pandan Dan ini untuk tepungnya Saya sangrai dulu Menggunakan api kecil Kita sangrai terus Tepungnya sampai Dirasa itu ringan Setelah disangrai beberapa menit Kemudian Ini tepungnya sudah terasa ringan Lalu matikan apinya Kemudian di dalam mangkok Siapkan 50 gram mertega 100 gram gula halus Lalu kita aduk Dan kita campur sampai merata Dan halus Sampai jumpa di video selanjutnya Jika merteganya sudah halus seperti ini Masukkan 1 butir kuning telur Dan kita aduk Dan kita aduk sampai tercampur merata Dan menyatu saja Tidak usah diaduk terlalu lama ya Setelah kuning telur tercampur merata Masukkan 35 ml santan Ini saya menggunakan santan kara Yang ukurannya kecil Ini saya menggunakan setengah bungkus saja Kemudian aduk sampai tercampur merata Langkah selanjutnya Masukkan tepung garut Ini saya ayak dulu Supaya tidak ada yang bergerindil Dan tepung garutnya itu Setelah disangrai Ngebul banget Berterbangan kemana-mana Seperti ini Ini masukkan secara bertahap Kemudian saya aduk Perlahan Dan ini kita aduk Adonannya sampai tercampur merata Dan menyatu Jika adonannya sudah tercampur merata Dan menyatu seperti ini Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga Dan kita beri split Dan sekarang saya langsung aja cetak Adonannya di atas loyang Ini saya bentuk huruf S Jika loyang kalian lengket Bisa diolasi dengan sedikit merata Setelah selesai dicetak Roti garut siap untuk dipanggang Panggang dengan oven suhu 150 derajat celcius Menggunakan api bawah Selama kurang lebih 20 menit Atau sesuaikan oven Kalian masing-masing 20 menit kemudian Roti garutnya sudah matang Kita dinginkan dulu Bagian bawah seperti ini Ini pas banget tingkat kematangannya Nah ini roti garutnya sudah matang ya teman-teman Ini sangat cocok sekali untuk ngemil Cara membuatnya sangat gampang Bahannya juga sangat mudah kita dapatkan Sekarang saya akan coba gimana rasanya Seperti ini renyah Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Manisnya pas Lumer di mulut Terima kasih teman-teman Jika kalian suka dengan video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga kalian suka dengan video resep-resep dari saya Selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!